Malaysia was-was intip ranking FIFA Indonesia jika kalahkan Vietnam di kualifikasi Viala Dunia 2026 namun sebelum kita lanjut mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya bersemangat untuk mengembangkan channel ini kalau sudah mari kita simak pertama-tama timnas Indonesia dan timnas Malaysia saat ini terpaut 10 anak tangga di ranking FIFA timnas Indonesia menempati peringkat 142 dunia dengan 1072,66 angka sementara itu timnas Malaysia yang duduk di posisi 132 dunia dengan 110,17 angka jika melihat kondisi sekarang timnas Indonesia terpaut kira 38 poin dari Kuat Harimau Malaya dulukan timnas Malaysia sesuai jadwal timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada 21 Maret 2024 dilanjutkan grup F kualifikasi Viala Dunia 2026 di zona Asia bertelang lima hari giliran timnas Indonesia yang bertandang ke markas Vietnam di hari yang bersamaan Oman dan Malaysia saling bertemu setelah Oman menjadi tuan rumah pada 21 Maret menjelang lima hari giliran Malaysia yang menjamu Oman jika menang kandang dan tandang atas Vietnam timnas Indonesia bak mendapatkan tambahan 30,74 poin di ranking FIFA tambahan poin itu kondisi itu membuat perolehan angka timnas Indonesia menjadi 1103,4 poin alias masih terpaut 7 angka dari Malaysia namun Malaysia bisa kehilangan banyak poin saat bersuha Oman jika Oman dua kali menang orang Malaysia bakal kehilangan 15,32 poin di ranking FIFA kondisi itu membuat perolehan angka Malaysia menjadi 1094,21 angka alias kalah dari tim nasi Indonesia dengan asumsi dua kali menang atas Vietnam sekarang harapannya kondisi di atas benar-benar terjadi jika dua kali menang atas Vietnam tak hanya ranking FIFA tim nasi Indonesia yang terlontak tapi skuad guarda berpulang lolos ke lubang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia bagaimana menurut kalian kemudian Jangan lupa subscribe channelFirst E Long One 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 One